Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif. Jenis Vespa Matic mungkin masih belum begitu terkenal oleh banyak orang saat ini. Walaupun ketertarikan setiap orang kepada Vespa selalu besar, namun mungkin kebanyakan orang hanya mengenal Vespa jenis lama dan baru saja. Kira-kira nih guys, apa saja sih jenisnya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah 6 jenis Vespa Matic yang populer di Indonesia beserta harganya, versi dari TV Otomotif. Sejarah motor Vespa di Indonesia sudah dimulai sejak era 60-an. Oleh karenanya wajar, bila sekarang skuter merk Italia tersebut begitu akrab di telinga masyarakat. Pengguna Vespa juga sangat setia dan tidak sedikit jumlahnya. Terbukti dari sering ditemui banyak motor yang berseliwaran di jalan. Bukan cuma Vespa Modern tapi juga yang klasik. Tampilan keduanya memang mirip ya, namun tetap bisa dibedakan. Vespa Klasik guys punya ciri khas mesin 2 tak dengan transmisi manual. Sementara Vespa Modern telah menggunakan mesin 4 tak yang dikombinasikan transmisi CVT. Oleh karena pakai transmisi otomatis, maka Vespa keluaran terbaru juga sering disebut dengan motor Vespa Matic. Di Indonesia, total ada 7 jenis yang dipasarkan. Masing-masing punya ciri khas yang membuat karakternya beda satu sama lain. Namun, kali ini kita akan membahas 6 jenisnya guys dan juga harga jualnya. Kira-kira berapa saja sih harganya? Yuk kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Vespa Sprint Jenis Vespa Matic yang pertama adalah Vespa Sprint. Seri Vespa yang satu ini merupakan salah satu yang mengambil nama dari versi jadulnya. Kepopuleran Vespa Sprint jadul pun menjadi salah satu faktor yang mendorong popularitas Vespa Sprint baru ini. Bermodalkan mesin dengan ukuran yang sama yaitu 150 cc. Vespa Sprint baru membawa desain yang tentu saja retro-modern. Harga Vespa 2019 Sprint ini berada pada kisaran harga Rp45.500.000. Sprint merupakan varian legendaris Vespa. Motor ini sudah dikenal sejak Vespa masih menggunakan mesin dua tag dengan transmisi manual. Namun kini Sprint 150 iGate ABS sudah menjadi salah satu Vespa Matic terbaik yang bisa kamu beli di pasaran. Jika melihat secara detail, basis mesin dan rangka Vespa Sprint modern adalah primavera. Hanya saja ada beberapa komponen yang membuatnya berbeda. Salah satunya lampu depan yang berbentuk persegi enam. Kemudian sepion juga dirancang lebih menyudut. Penampilan Sprint memang tidak terlalu klasik seperti saudaranya ya. Vespa sengaja memberi karakter modern dan sportif untuk skuter ini. Beda kedua varian itu hanya pewarnaan bodinya. Vespa Sprint punya tubuh polos tanpa grafis. Sementara Sprint S dilengkapi dengan grafis dan berbagai aksen warna merah untuk semakin memberikan kesan yang sportif. Vespa LX Selanjutnya guys, jenis Vespa Matic ini harganya lebih murah daripada Vespa Sprint, yaitu Vespa LX. Seri Vespa LX merupakan salah satu model Vespa jadul yang juga terkenal bersama Vespa Sprint. Hadirnya Vespa LX terbaru di jajaran produk Vespa di Indonesia tentu membawa angin segar bagi orang-orang yang menyukai Vespa LX ini. Vespa LX juga membawa mesin dengan kapasitas 150 cc yang menjadi standar bagi motor-motor Vespa kebanyakan. Desain yang mengambil inspirasi dari Vespa LX jadul pun semakin memancarkan kesan retro dari Vespa 2019 LX ini. Harga Vespa 2019 LX berada pada kisaran Rp32.500.000, masuk sebagai kategori entry level untuk motor Vespa modern. Dari sisi mesin dan rangka, sungguh tidak ada bedanya. Hanya saja untuk desain serta fitur dibuat karakter yang berlainan. Desain LX menonjolkan kesan elegan. Vespa Matic ini menyasar generasi muda yang ingin mendapatkan aura skuter Eropa yang otentik. Desainnya sengaja membuat kamu seperti kembali ke masa lalu. Cirikas pakai lampu depan berbentuk bulat dengan spion yang juga bulat. Kemudian untuk Jordi rancang nyaman untuk berboncekan. Soal pilihan warna tersedia Blue Aviou, Neru Vulcano, dan Red Passion. Vespa Primavera Jenis Vespa Matic yang satu ini juga merupakan model Vespa yang memiliki nama seperti versi jadulnya. Vespa Primavera terbaru ini hadir dengan desain modern retro yang memiliki aura tersendiri bagi para peminatnya. Tetap membawa mesin berkapasitas 150 cc yang walau sekarang berjalan sebagai mesin Matic tentunya. Tetap menyimpan tenaga yang cukup mumpuni. Jenis Vespa Matic ini juga telah lulus Euro 3 sehingga efisiensi bahan bakar sudah terjamin. Harga Vespa 2019 Primavera ini berkisar 43 juta rupiah. Jika dilihat sekilas, Vespa Primavera 150 sangat mirip dengan Vespa LX, tapi ukurannya lebih besar. Pembeda lainnya adalah ukuran peletnya. Primavera pakai roda depan 110 x 70 x 12 inci, dan belakang 120 x 70 x 12 inci. Dengan begitu, kalian tidak perlu takut bodi bawah bersinggungan dengan aspal ketika melewati jalanan berkelombang. Ada dua varian Vespa Primavera yang ditawarkan di Indonesia, Primavera S dan Primavera. Perbedaannya hanya tampak dari balutan bodi warnanya. Untuk Primavera S, beberapa komponen dilabur dengan krom abu-abu gelap sehingga terlihat lebih elegan. Suat fitur, antara tipe Vespa Matic Primavera S dan Primavera tidak ada bedanya. Keduanya pakai sistem pencahayaan LED di lampu depan dan belakang. Lampu panel instrumen telah dilengkapi sistem digital serta analog. Ada pula USB port untuk mengisi daya smartphone. Tidak ketinggalan fitur anti-lock braking system hadir di roda depan. ABS berfungsi mencegah roda terkunci saat melakukan pengereman mendadak. Dengan demikian, pengendara bisa mengendalikan motor dan terhindar dari resiko kecelakaan di depannya. Vespa GTS Jenis Vespa Matic yang satu ini guys hadir dalam varian 150 cc dan 300 cc. Yang bisa dibilang cukup besar untuk ukuran motor Matic. Namun tampaknya, hal tersebut tidak mengurangi minat orang-orang untuk memiliki jenis Vespa Matic satu ini. Bagi kamu yang berminat memiliki Vespa GTS, kamu bisa merogok kocek sebesar 53 juta rupiah. Meski sama-sama dengan Sprint dan Primavera pakai kapasitas mesin 150 cc, namun bodinya jauh lebih bongsor. Performa jantung mekanisnya juga lebih bertenaga. Ciri khas GTS 150 menggunakan mesin dengan 4 katup dan pendingin cairan. Maka dari itu, torsi puncaknya semakin buas mencapai 13,5 Nm pada 6.750 RPM. Dan tenaga maksimalnya 14,48 HP pada 7.750 RPM. Kelebihan lainnya, punya banyak fitur modern. Ada Start and Stop System untuk menghemat konsumsi bahan bakar. Fitur SSS mampu menonaktifkan mesin secara otomatis saat berhenti lebih dari 3 detik, lalu akan aktif kembali ketika selongsong gas diputar. Fitur lainnya adalah ABS di kedua roda untuk keselamatan. Ada fitur Tilt Sensor yang mampu menonaktifkan mesin secara otomatis saat terjadi kecelakaan. Kemudian Bike Finder memudahkan pencarian motor di lokasi parkir. Tidak ketinggalan sistem pencahayaan LED dan USB port tetap hadir. Vespa 946 Vespa yang satu ini guys bisa dibilang spesial. Karena selain bandrol harganya yang selangit, namun juga mesin, desain, dan fiturnya yang dibawa jauh di atas Vespa yang lainnya. Jenis Vespa Matic 946 sendiri merupakan edisi spesial dari Vespa yang hadir di Indonesia. Desain Vespa 946 ini bisa dibilang unik. Jika dibandingkan dengan seri Vespa lainnya, desainnya bisa dibilang sangat berani dan memancarkan kesan retro lebih dari yang lain. Seperti Vespa 946 ini memang dibuat spesial sehingga bandrol harganya melebihi seri Vespa Matic yang lainnya. Harga Vespa 946 ini mencapai 119 juta rupiah. Pada tahun 2017 hadir Vespa 946 Red. Inilah hasil kolaborasi dengan Red Foundation, dikenal sebagai yayasan global yang memerangi penyakit AIDS, malaria, dan tuberkulosis di berbagai negara dunia. Konsumen yang memiliki Vespa 946 Red tidak hanya membeli motor, mereka juga otomatis menyumbang ke Red Foundation. Vespa Piagiu Kamu mungkin jauh sudah tahu ya bahwa Vespa memiliki sub-brand lain seperti Piagiu. Piagiu juga adalah salah satu bagian dari Vespa, di mana brand tersebut telah menghadirkan beberapa jenis motor Vespa Matic dengan desain klasik dan retro. Berbagai jenis Vespa Matic Piagiu juga banyak diminati loh, seperti Vespa Piagiu Metley, Vespa Piagiu Beverly, Vespa Piagiu Liberty, Vespa Piagiu T-Bone, dan lainnya. Harga jenis Vespa Piagiu ini cukup beragam, mulai dari Rp 20 juta hingga Rp 180 juta. Kamu bisa memilih sesuai keinginan dan budget yang kamu miliki. Nah kira-kira nih guys, mau beli yang mana nih? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mario bangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.